Momen istimewa berlangsung sesaat setelah pesilat Indonesia Hanifan Yudhani Kusuma meraih kemenangan melawan pesilat asal Vietnam, Nguyen, Thailand. Awalnya dengan penuh haru, Hanifan sujud syukur di dalam arena pertandingan. Lantas, ia berinisiatif mendatangi kursi VVIP dan bersalaman dengan sejumlah pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo. Setelahnya Hanifan menyalami dan memeluk Kutua Ipsi Prabowo Subianto. Dan berikutnya, ia mengajak Presiden Joko Widodo dan Prabowo berpelukan. Luar biasa! Luar biasa! Netizen pun bereaksi positif atas inisiatif dari Hanifan tersebut. Rata-rata netizen menyatakan keharuan dan respek. Tidak ketinggalan para pejabat seperti Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil turut memposting momen ini, disertai harapan agar kekompakan ini ditiru oleh para pendukung masing-masing bakal calon. Tidak berhenti sampai di situ, kedua tokoh yang saling bersaing dalam Pilpres 2019 ini juga saling ucapkan terima kasih. Joko Widodo menyebut Prabowo sebagai ketung PB Ipsi yang punya andil besar atas kesuksesan para atlet. Saya hadir di sini untuk pertama mengucapkan terima kasih, yang kedua juga ingin memberikan selamat kepada teman baik saya, sahabat saya Pak Prabowo Subianto yang mengumandani. Beliau adalah ketua Ipsi, sehingga kita tahu semuanya, kita mendapatkan emas dari cabanglah ragap, pencak silat ini 14. Sementara Prabowo mengapresiasi kehadiran sejumlah tokoh, termasuk Joko Widodo yang mampu memberikan semangat lebih kepada para atlet. Saya atas nama masyarakat pencak silat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Ibu Presiden Republik Indonesia yang kelima. Bayangkan, semua hadir di sini, di saat-saat kritis. Ini bangkitkan semangat untuk masyarakat pencak silat, kita bangga bisa berperan, bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa. Kalau sudah, untuk negara dan bangsa kita semua bersatu. Tidak ada perbedaan. Rabu sore Indonesia Raya berkumandang 6 kali di padepokan silat NII Rabu. Ditambah perolehan sebelumnya, total tim pencak silat Indonesia menyumbangkan 14 medali emas di ajang Asian Games 2018. Hal ini sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat keempat Asian Games dengan peralatan total 30 emas, 22 perak, dan 35 perunggu. Presiden Joko Widodo berjanji akan segera memberikan bonus yang dijanjikan bagi para peraih medali. Arisatya, Bagus Darmawan, mengaporkan untuk NET.